Pemirsa ada hal yang menarik dalam gelaran prakonvensi FGBMFI Provinsi Papua Barat di Aston Hotel Manukwari pada tanggal 8-9 September lalu. Pada kegiatan para pengusaha Kristen tersebut, Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga, berkenan berhutbah berbagi firman Tuhan yang didasari dalam bacaan Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus 2 ayat 1 hingga 12. Dalam khutbahnya yang diambil dari pembacaan Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus 2 ayat 1 hingga 12 yang berjudul Orang Lumpu Disembuhkan, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga memfokuskan pada pekerjaan empat orang yang membantu seorang lumpu dengan menggendong dan membawanya kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan namun karena sangat banyak orang di sekitar Tuhan, mengakibatkan keempat penolong itu harus bekerja ekstra keras, menaikkan orang lumpu ke atas atap, lalu menurunkan dengan sangat hati-hati tepat di depan Tuhan Yesus yang berada di dalam rumah tersebut. Keempat orang ini menunjukkan kekompakan dan kerjasama yang sangat baik dengan perhitungan yang matang sehingga orang lumpu dapat bertemu Tuhan Yesus dan mendapat kesembuhan. Keempat penolong yang disebutkan dalam bacaan Alkitab Markus 2 ayat 1 hingga 12 menurut Kapolda Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga patut diteladani oleh setiap orang Kristen, khususnya para pengusaha dan bisnisman agar dapat menjadi garam dan terang bagi sesama melalui pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saya hanya menggarisbawahi yang empat orang ini Bayangkan bapak-bapak dan ibu, kalau empat orang ini tidak ada maka silungku ini juga tidak akan mendapat kesembuhan Benar ya? Setuju ya? Bayangkan saja satu saja dari seempat orang ini mundur di perjalanan Dua lawan satu Tidak mampu Tapi benar-benar angkanya empat Nah saya mau kataan bapak-bapak dan ibu Empat orang ini berbicara tentang kerjasama yang sangat merah sekarang Didekat rumahmu, didekat semua, pasti ada yang lumpuh Oleh karena itu dibutuhkan kita ini sekarang Salah satu dari empat orang ini Atau empat orang itu menyeret mereka datang ke sini Sehingga Tuhan berangkat latihanmu Berjalan Lumpuh yang dimaksudkan itu bukan lumpuh fisik Tapi lumpuh semangat Lumpuh iman yang lumpuh The faith is broken Nah dibutuhkan empat orang Menyeret mereka, mengangkat mereka, menali mereka Semangat yang tidak putus-putusnya mengangkat mereka dari tempat tidur rumahnya Mengangkat sampai atas, menurunkan, membawa ke tempat ini Sehingga mendengar bahwa F Apa ini? Full gospel business man fellowship Kota yang disampaikan ke polda, Papua Barat Dengan durasi 30 menit ini Dilakukan dengan cara sharing firman Sehingga para peserta yang notabene adalah pengusaha Dari kabupaten kota di Papua Barat Diajak untuk mengerti betapa pentingnya kerjasama dan kekompakan Agar tujuan yang dicita-citakan Yakni menebarkan kasih kepada sesama Melalui perbuatan baik Seperti pada empat orang yang menolong orang lumpuh Dibacaan Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga 12 ini Dapat tercapai dengan baik Ari Amstrung, Biro Manokowari, Jawam Channel